Intro Kali ini hotshot menguntai mutiara memori kisah bahagia selebriti yang naik pelaminan namun onik luar biasa menyedot perhatian publik hingga menjadi viral di sepanjang tahun 2017. Intro Diawali dengan pernikahan Laudia Sintia Bela pada tanggal 8 Agustus 2017 lalu. Tak pernah mengungkap kisah cintanya dengan pengusaha asal Malaysia Angku Emran, Bela mendadak mengejutkan publik dengan menikah secara diam-diam di negeri jiran Malaysia secara tertutup dan hanya mengundang keluarga inti serta segelintir sahabat. Pernikahan Bela dengan duda asal Malaysia itu pun kian heboh mendulang reaksi publik Karena meski menggelar resepsi pernikahan di salah satu hotel mewah di kota Bandung, Jawa Barat, lagi-lagi Bela menguntai aksi tertutup. Menyesakan rasa penasaran publik akan sosok Angku Emran Sang Suomi yang hingga kini tak pernah dikuak apalagi diperkenalkan Bela secara terbuka di hadapan publik. Saya ingatkan kamu dengan anak kami saya, Laudia Sintabela, dengan mas kawinnya sebanyak 300 ringgit tunai. Saya terima nikah Laudia Sintabela dengan mas kawinnya sebanyak 300 ringgit tunai. Alifatihah. Belum usai publik dikejutkan oleh pernikahan Bela yang serba tertutup, mata perhatian publik kembali diguncang heboh oleh pernikahan penyanyi Raisa Andriani dengan Hamish Daud. Menggelar pernikahan di salah satu hotel di Jakarta pada tanggal 3 September 2017, perkawinan Raisa dan Hamish tersebut tidak hanya membuat publik tercengang. Dengan mahar yang super mahal, berupa emas logam mulia seberat 500 gram atau setengah kilogram, tapi juga keromantisan mereka sukses membuat publik dilanda patah hati skala nasional. Pernikahan Raisa dan Hamish kian mengundang bapar masal, karena pesta resepsi mereka sukses digelar sangat romantis, lengkap dengan janji suci yang mengulik haru. Saya terima nikahnya dengan kawinnya Raisa Andriana Bintra, alhamdulillah senara keman dengan mas kawin tersebut tunai. Menyusul penyanyi Raisa, penyanyi Vicky Syu tak kalah menggelar pernikahan yang mengundang kata wow, menyedot perhatian publik. Pasalnya Vicky menjadi selebriti pertama dan satu-satunya, yang menggelar akad nikah sekaligus resepsi di salah satu tujuh KJPN Dunia, Candi Borobudur, Jawa Tengah. Tak ayal, pernikahan Vicky Syu dengan pengusaha adik Imam Prabowo pada tanggal 23 September 2017, lalu itu pun heboh menyedot kekaguman dan menjadi perbincangan publik di tahun 2017 ini. Saya nikahkan Anda dengan Vicky Feranita Yudhashoka, Binti Bapak Vicky Yudhashoka Almerhum, dengan mas kawin seperangkat ala sholat dan uang 2 juta. Saya Yudhashoka, diri Vicky Yudhashoka, ikang untuk saya sendiri dengan mas kawin seperangkat ala sholat dan uang sebesar 2.392.017 rupiah tunai. Terima kasih sahabat lupa. Usai penyanyi Vicky Syu, publik kembali dihebohkan oleh pernikahan artis Derby Romero dengan Claudia Adinda pada tanggal 14 Oktober 2017. Meski menggelar pernikahan secara tertutup di Pulau Dewata Bali, pesta pernikahan Derby Romero heboh mencuri rasa penasaran publik karena konsep pesta pernikahan Derby dan Claudia yang serba unik. Berganti bulan, giliran pernikahan bintang sinetron Rahmat Cinta Marcel Chandrawinata yang mengundang heboh penasaran publik. Menggelar seremoni pernikahan di Bali pada 24 November 2017 lalu, Marcel sukses menggelar pernikahan dengan Desi Priscilan dengan suasana romantis yang memancing kata wow. Terutama gaun pernikahan Desi yang konon mendadak sukses jadi gaun pernikahan impian publik setelah tersebar di social media. Tapi puncak kehebohan publik yang pecah fenomenal ketika penyambut pernikahan Putri Presiden Jokowi Dodo Kahyang Ayu. Bagaimana tidak, resmi dinikahi Bobby Nasution pada tanggal 8 November tahun 2017, pesta pernikahan Kahyang digelar secara maraton dari Solo, Jawa Tengah hingga di Medan Sumatera Utara dari tanggal 24 hingga 26 November 2017, lengkap dengan rangkaian adat yang serba wow. Mulai dari kirap masal di acara akad nikah hingga pesta ngundum mantu di Medan yang kental dengan adat Tapanuli Selatan. Rangkaian seremoni pernikahan Kahyang mencerminkan betapa berwarnanya Indonesia. Bahkan sukses membuat seorang Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iryana melakukan tari tortor. Membuat publik menobatkan pernikahan Kahyang dengan Bobby Nasution sebagai pernikahan paling fenomenal. Menyedot perhatian secara masal hingga viral menjadi perbincangan publik di sepanjang tahun 2017 ini. Saya terima nikah dan jodohnya Kahyang Ayu Binti Joko Widodo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mas 80 gram dibayar tunai. Saksi. Sekarang kita ada di...